Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Kento Momota kaget Indonesia Badminton Festival digelar tanpa penonton. Pegulu tangkis tunggal putra nomor satu dunia dari Jepang, Kento Momota, terkejut kaget baru mengetahui bahwa gelaran Indonesia Badminton Festival 2021 akan berlangsung tanpa penonton. Saat diwawancarai awak media, ia kaget karena sempat mengira tiga turnamen di Bali akan dipadati dengan supporter Indonesia. Kento Momota sangat mengenal betul kehebohan penonton Indonesia dalam menyaksikan bulu tangkis, sangatlah tinggi. Meski menyayangkan kondisi ini, namun itu tidak menjadi persoalan. Sebab, Kento menyadari kondisi pandemi COVID-19 membuat turnamen harus berlangsung tanpa penonton. Oh iya, nggak ada penonton. Dengan nada kaget, tapi ya sudah karena kondisinya begini, Yang mau bagaimana lagi, nikmatin saja, ucap Momota kepada awak media di Bali, Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021. Sejauh ini, Kento Momota dijadwalkan akan mengikuti turnamen di Indonesia Masters dan Indonesia Open 2021. Sementara di ajang BWF World Tour Finals 2021, Momota masih berharap bisa mendapat tiket lolos karena saat ini menempati urutan ke-15. Sementara itu, ini menjadi momen pertama Momota datang ke Bali. Ia mengakui ingin menjelajahi setiap destinasi yang ada di Bali namun untuk saat ini harus menundanya. Momota pun berharap bisa kembali ke Bali suatu hari nanti untuk melakukan perjalanan wisata. Ini pertama kalinya saya di Bali. Sebenarnya saya juga ingin sekali untuk berwisata ke Bali. Tapi kalau sekarang kan enggak mungkin enggak bisa wisata juga. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk balik ke berwisata, tutupnya. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian. Terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.